Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua apa kabar kembali lagi dengan video saya Video kali ini saya mau cari pengalaman dengan kalian tentang si Mumun ya Karena sudah lama juga saya tidak upload si Mumun nih Di video yang mana ya saya lupa Pokoknya ada yang komentar bang bikin video lagi tentang si Mumun dong katanya gitu Karena memang mobil saya si Mumun saya itu gak ada masalah gitu ya Gak ada perubahan gak ada perawatan gak ada modifikasi Jadi ya apa yang mau saya dokumentasikan gitu ya Tapi ada kejadian menarik teman-teman ya Waktu saya melakukan perjalanan dari daerah saya dari Bandung ke Sukabumi Dan saya yakin informasi ini akan bermanfaat khususnya buat teman-teman yang baru saja meminang karimeng kotak Ini sebagai antisipasi ini sebagai salah satu solusi lah bisa dikatakan begitu ya Kalau terjadi masalah yang sama Masalahnya adalah RPM yang tidak beraturan secara mendadak teman-teman Tapi sebelum itu sebelum kita bahas kesitu ya Saya mau mengucapkan dulu terima kasih buat teman-teman yang sudah men-support channel saya Sudah men-subscribe, like, atau mungkin nge-share video saya Karena ada sekitar hampir seribu subscriber saya di channel ini Itu dari video-videonya karimeng kotak ya Dan perlu teman-teman ketahui juga Saya bukan montir, saya bukan ahli mesin Saya hanya pengguna biasa Saya hanya punya karimun itu mungkin sekitar 3 tahun ya Saya berharap video-video yang saya dokumentasikan bisa bermanfaat juga buat kalian gitu ya Nah jadi ceritanya begini teman-teman Saya itu melakukan perjalanan dari Bandung ke Sukabumi Sekitar jarak 100 kilo ya Untuk 1 kali pergi 100 kilo Berarti kalau bolak-balik 200 kiloan lah Nah karena saya merasa kalau si ngomong saya nggak ada masalah ya Ketika saya berangkat pagi-pagi pada waktu itu Tapi pas waktu di perbatasan antara Bandung dan Cianjur Itu ya yang ada sungai Citarum itu Karena biasa saya kalau melakukan perjalanan ke daerah sana itu Selalu mampir di tempat kopi gitu ya Tempat es cincau lah disitu Suka mampir sambil santai-santai dulu disitu Nah pas waktu saya parkir Pas saya cek Kok mobil terasa meraung ya Meraung keras gitu Padahal saya nggak injak pedal gas teman-teman ya Nah pas saya lihat Jarum RPM itu menunjukkan di 2000 teman-teman Pada awalnya nggak ada masalah dengan itu gitu Nah waktu itu Karena memang juga saya buru-buru Harus nyampe ke Sukabumi Ya akhirnya sambil ngopi juga Sambil ngoprek mobil juga gitu ya Saya coba kecerin lagi Sampai di ideal ya Kalau di kumumun saya biasanya saya pakai di 850 untuk RPM ideal gitu ya Untuk AC itu di 1000 Nah waktu itu saya tidak berpikir aneh-aneh tentang si mumun Kemudian setelah saya udah istirahat kemudian saya berangkat lagi Tapi satu jam kemudian Itu di jalan Cianjur yang jalur lingkar ya Jadi bukan jalur yang ke pusat kota Tapi yang ke lingkar Saya nggak tahu namanya itu jalan apa ya Mungkin disini ada teman-teman yang dari Cianjur Yang mungkin nanti bisa komen di bawah jalan apa itu gitu Oke Kejadiannya Saya itu mau berakselerasi ya Saya kebutuhan mau menyiap mobil di depan saya Otomatis ketika kita mau berpindahan gigi itu ya Kita angkat gas dan injak kopling Dan otomatis pasti RPM itu turun kan ke ideal ya Karena memang ada jeda disitu gitu Nah yang jadi masalahnya adalah Mobil justru jadi menadak mati teman-teman Jadi seperti RPMnya drop banget tuh Ya mati mobilnya gitu ya Yang jadi khawatiran pada waktu itu agak sedikit panik Karena posisinya saya lagi di tengah jalan Dan mau menyiap juga gitu ya Ya alhamdulillahnya sih nggak ada masalah Karena memang jalannya juga belum terlalu rame Terus kemudian juga ya agak sepi lah pokoknya gitu ya Jadi waktu itu agak sedikit panik Tapi juga saya coba untuk menangkan diri aja gitu Kemudian saya perlahan parkir ke pinggir gitu ya Ke sebelah kiri dan saya lihat kiri kanan Nggak ada orang juga yang lewat Jadi ya sudah saya kepikiran langsung aja Membawa perkakas Membawa alat tempur karimung kotak ya Karena di karimung kotak saya itu Kalau mau pergi kemanapun Saya selalu siap sedia untuk perkakasnya gitu ya Untuk alat tempurnya Seperti karburator cleaner gitu ya Atau misalkan air coolant gitu Untuk kunci-kunci ya yang pokoknya yang standar lah Karena untuk mengantisipasi Ya kita tahu lah kalau karimung kotak kan Sudah mau semerapat abad ya umurnya Jadi perlu persiapan yang Persiapan yang betul-betul gitu ya Kalau misalkan kita mau Pergian jauh gitu Mungkin ini karburatornya kotor Akhirnya saya bongkar disitu Saya bongkar tube filter udara Kemudian saya nyalakan Dan lumayan ya bolak-balik ya Ke tempat setir kontak gitu ya Kontak terus ke depan lagi Karena memang nggak ada siapa-siapa disitu Masalahnya ketika mobil dinyalakan Dan injak pedal gas itu nyala Tapi ketika gas diangkat Itu otomatis mati gitu Itu yang jadi masalah gitu ya Tapi alhamdulillahnya Waktu itu Saya coba berulang Kurang kali ya mungkin ada Dua-tiga kali Dan akhirnya bisa Saya gas ya Yang dari karburator itu Yang di sebelah kiri Saya gas terus Kemudian saya semprotkan Karburator cleaner Dan alhamdulillahnya Itu bisa normal Normal dalam artian Mobilnya nggak mati ya Ketika gasnya dilepas Walaupun memang Pas saya lihat Di jarum RPM Itu tetap Di bawah ya Mungkin sekitar Di jarum menunjukkan 500 gitu ya Tetap di bawah gitu Tapi setidaknya nggak mati lah gitu intinya Saya tutup lagi Filter udaranya Saya tutup lagi Saya kemas lagi Saya kencangnya lagi semua Dan setelah itu Saya setel lagi Di 850 Ya Kemudian AC 1000 Saya cek Pastikan semuanya 850 Plus AC 1000 Gitu ya Nah Kemudian setelah itu Beres Udah Jalan lagi Sampai Sukabumi Dan Alhamdulillahnya Sampai pulang lagi ke Bandung Itu nggak ada masalah Yang jadi poinnya apa Di video ini Saya mau sharing ke teman-teman Yang pertama Menurut pengalaman saya ya Selama saya merawat Termasuk diantaranya Ngoprek dari Ya yang ringan-ringan lah Dari karburator Seperti setting APR Gitu ya Atau kayak RPM Atau misalkan Ngurus Bukan ngurus Ganti selenoid Gitu ya Ganti yang ringan-ringan lah Yang bisa kita lakukan Gitu ya Nah Nah jadi Teman-teman Kalau misalkan Teman-teman Lupa nih Untuk Mencunap Kalau bisa itu Sekitar 3-4 bulan Sekali Juga harus dibersihkan Supaya memang Tidak terjadi ya Hal yang Seperti yang Pernah saya alami itu Karena Memang Kejadian RPM drop itu Bukan hanya Waktu itu aja Tapi sebelum-sebelumnya pun Awal-awal saya punya karimun Memang Ada Dua kali ya Pernah mengalami yang sama Dan solusinya sama Yaitu Menyeprotkan karbo cleaner Dan normal lagi Gitu Kemudian Yang kedua adalah Kalau misalkan Teman-teman Mau setting APR Atau Mau Menyetel Antara AC gitu Ya RPM Dari AC Atau juga Dari ideal stasioner Itu harus Dalam keadaan Panas Bener-bener panas Pokoknya Suhu mesin Harus betul-betul Dalam keadaan maksimal Gitu ya Mungkin Kalau misalkan Teman-teman Tidak pergi kemana-mana Atau cuma Manasin mobil Di rumah aja Tapi pengen Mencoba untuk Menyetel Dari Men setting Gitu ya Dari AVR nya Atau dari Anginnya Gitu ya Atau juga dari Langsamnya Mungkin Kisaran Antara 4 Sampai 5 kali Kipas Radiator Nyala Dan Saya mencoba Beberapa kali Eksperimen ya Saya pernah setting RPM nya itu Pas waktu Mesin dingin Pernah Terus Kemudian Mungkin Dipanasinya Sekitar Ya Sekitar 10 menit 20 menit Saya coba Saya coba Setting RPM nya Pernah Dan memang Semuanya Gagal Kan Kelihatan ya Kalau RPM nya itu Gak normal itu Di waktu Gas di Bejeknya itu Gas di injeknya itu Memang gak enak banget Terasa berat aja Terus yang paling ketahuan itu Kalau settingan APR nya itu Belum pas Itu pas Waktu Auto Chack Teman-teman Jadi Kalau misalkan Teman-teman Pagi-pagi Ini Mau nyelain mobil Otomatis kan Auto Chack nya itu Kan berfungsi Ya Berfungsi Jadi pas Waktunya Nyalain Dari bawah Ke atas Naik Secara perlahan Gitu ya 800 900 1000 1200 Nah Nanti Kalau sudah Menginjak 1250 Otomatis Auto Chack nya Release Gitu ya Kembali ke normal Sesuai dengan Settingan kita Mau di 800 Mau di 900 Pasti kembali Kesana Gitu Nah Bagaimana Cara Membedakannya Bagaimana Cara Untuk Menunjukkan Kalau Misalkan Auto Chack nya itu Berfungsi dengan Baik Apakah Dilihat dari Waktu Apakah Harus 5 menit Apakah Harus 10 menit Misalkan Seperti itu ya Ada juga Soalnya Kasusnya Yang Auto Chack nya itu Baru Dinyalain Naik Tapi Tidak lama Turun lagi Ya Gitu Nah Siri Dari settingan APR yang bagus itu Gini teman-teman Jadi pas waktu Dinyalain Auto Chack nya itu Kan pasti naik Naik secara perlahan Seperti tadi Nah Kita lihat juga Jarum temperatur Kalau misalkan Jarum temperaturnya Pas waktu Auto Chack Release Gitu ya Kembali Kesemula Posisi Jarum Temperaturnya itu Ada dimana Kalau ada di Tengah-tengah Itu berarti Normal Berarti Settingan APR kalian Sudah pas Gitu Seperti itu Teman-teman ya Cirinya Saya ini Belajar dari Pengalaman Saja Nah Kalau Misalkan Teman-teman Settingan Tadi Settingan Kita merasa Sudah pas Tapi tetap saja Misalkan Jarum RPM Itu Auto Chack nya Kok sebentar Banget Release nya Gitu ya Sebentar banget Mungkin Ada masalah juga Di Selenoid Lampu Coba Cek aja Selenoid Lampu Karena Saya pun Pernah mengalami Itu Selenoid Lampu Rusak Otomatis Kelampu Ngaruh Gitu ya Ke Auto Chack nya Juga Naco Gitu ya Kita udah Capek-capek Cari Settingan Yang terbaik Untuk RPM Tapi Tetap Aja Gitu ya Soalnya Selenoid nya Itu Gak Apa Istilahnya Gak Narik Gitu Karena Udah Rusak Makanya Cek Aja Gitu Kalau Misalkan Beli Juga Murah Cuma Kalau Gak Salah Sekitar 80 Ribuan Cari Yang Part Kijang 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 Juga Ada Bisa Disubstitusi Sama Selenoid Lampunya Kijang Yang penting Soketnya Sama Gitu Gitu Ya Teman Teman Cerita Saya Tentang Cara Ngatasi Si Mumun Yang Adat Gitu Ya Jarum RPM Yang Adat Semoga Saja Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like And Share Terima Kasih Sampai Ketemu Di Video Saya Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai